Pemirsa Hasanah, mencuci pakaian najis tidaklah sulit karena cara membersihkan najis sudah diatur secara rinci dalam syariat agama. Akan tetapi tidak semua orang sempat mencuci pakaiannya sendiri karena kesibukan atau karena memang tidak terlatih mencuci. Masalahnya, kita tidak tahu persis seperti apa proses pencucian di tempat jasa laundry. Jika proses pencucian pakaian kita tercampur dengan pakaian orang lain yang terkena najis, apakah jika sudah kering pakaian kita itu terbilang suci dan bisa digunakan untuk sholat? Mencuci pakaian adalah bagian dari kewajiban kita sebelum kita mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain disyaratkan baju kita harus dalam keadaan suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pakaianmu maka sucikanlah. Sucikan disini maksudnya bukan hanya sekedar dicuci, tapi bagaimana agar najisnya itu menjadi hilang. Nah ada pakaian-pakaian yang dicuci bukan karena najis, tapi hanya karena mungkin sudah dipakai beberapa saat, sudah bau keringat, sudah tidak enak dan sebagainya, maka memang itu dicuci. Tapi ada jenis-jenis pakaian yang memang dia dicucinya karena ada najisnya. Mohon maaf misalnya anak-anak kita pakaiannya kadang-kadang terkena najis. Ada kotorannya, ada air kencing dan sebagainya. Maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana sebelum dicuci dengan baju-baju yang tidak ada najis ini, pakaian-pakaian ini kalau bisa, kalau bisa dihilangkan dulu najisnya. Kalau ada kotorannya, ada air kencing dan sebagainya, dengan asumsi bahwa jangan sampai pakaian yang najis ini kalau dicampur dengan pakaian-pakaian yang tidak najis, bukan hilang najisnya, malah kemudian mencampuri atau membuat yang lain menjadi ikut najis juga. Dan ini yang kita khawatirkan. Alangkah baiknya kalau kemudian sebelum dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain yang tidak mengandung najis, najisnya dibuang dulu, dibersihkan dulu dan sebagainya. Setidak-tidaknya hanya tersisa saja noda-nodanya atau warnanya atau bau dan sebagainya, baru kemudian dicampur dengan pakaian-pakaian yang tidak ada najisnya, disatukan dalam satu mesin cuci, digiling bersama-sama dan kemudian setelah kering, maka sudah tidak ada lagi bekas-bekas najis, baik itu warnanya atau aromanya atau juga rasanya. Nah tetapi kalau ini dikerjakan oleh jasa, jasa pencucian seperti laundry, kita tidak bisa mengatur sedemikian rupa, maka buat kita yang ingin menggunakan jasa laundry, sebaiknya kitalah yang menghilangkan dulu najisnya. Setidaknya kalau ada najisnya kita buang, kita singkirkan dan sebagainya, baru kita berikan kepada laundry. Tapi apakah kemudian kita jadi aman, karena orang lain belum tentu melakukan hal yang sama, nah kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa semua hasil cucian laundry itu pasti najis. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghukumi kecuali apa yang zahir saja. Kita menghukumi dengan apa yang zahirnya saja. Kalau hasil cucian dari laundry itu sudah tidak ada najisnya, tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, tidak ada rasa dari najis-najis itu, maka itu adalah cucian yang sudah bersih. Wallahualam bagaimana mereka cara melakukannya, tapi yang jelas ini adalah pakaian yang sudah bersih. Kita menghukumi dengan apa yang zahir dan kita tidak usah mencari-cari bagaimana teknik mereka melakukannya. Tapi kalau kita yang melakukannya, sebaiknya kita pisahkan dulu najisnya, sebelum kita bawa ke laundry, kita hilangkan dulu najisnya, baru kemudian kita berikan kepada laundry untuk melakukan apa yang idealnya bagi kita untuk kita lakukan. Tapi kalau yang lakukan oleh orang lain, maka yang kita lakukan adalah kita melihat apa lahiriyahnya, fisiknya, begitu sudah tidak ada najisnya, maka sudah tidak perlu lagi untuk kita ributkan lagi apakah ini najis atau tidak najis. Pemirsa Hasanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga saja yang tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan tanya Hasanah episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.